1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Suharno dari Amla Consulting. Maju dan mundurnya suatu perusahaan, satu organisasi, sangat ditentukan oleh kepemimpinan atau leadership. Hari ini kita ingin mencoba untuk menjabarkan, untuk mengetahui sifat-sifat seorang pemimpin yang baik itu yang seperti apa. Pemimpin adalah orang yang dapat memimpin organisasi dengan cara yang efektif. Sedangkan seorang manajer itu biasanya diangkat dengan dasar SK dan belum tentu punya sifat kepemimpinan. Untuk telah, maka diharapkan seorang manajer juga punya sifat kepemimpinan. Leadership adalah keterampilan bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Itulah yang menurut kita harus camkan. Seorang leader harus mampu mempengaruhi orang lain, tidaknya bekerja, kaku, sebagaimana yang telah dituangkan dalam SOP-nya. Dan dia kaya dengan ide, mampu merealisasikan idenya melalui orang lain, bukan one-man-so, bukan dikerjakan sendirian. Tetapi dia melibatkan tim yang ada. Inilah beberapa hal yang perlu kita camkan. Kemudian bagaimana agar kita bisa menjadi seorang pemimpin leader yang baik? Maka diharapkan kita bisa melakukan tiga M. M yang pertama memikirkan, M yang kedua merancang, dan M yang ketiga mewujudkan, yaitu impian-impian atau visi yang telah dirumuskan di awal. Ada enam hal penting agar kita bisa menjadi seorang leader yang baik. Yang pertama, seorang pemimpin, seorang leader, maka dia harus punya tujuan yang sangat jelas, yang sangat spesifik, yang bisa dicapai bersama-sama. Semua anak buahnya tahu arah yang akan dituju. Ini merupakan syarat yang pertama seorang leader yang baik. Punya tujuan yang sangat jelas, yang sangat spesifik, dan dapat divisualkan. Sehingga bisa memberikan motivasi kepada anak buahnya. Yang kedua, seorang pemimpin mampu membangun, memiliki tim yang kuat dan yang solid. Tim yang handal. Bukan membangun, menjadikan dunia superman, tetapi mampu membangun super tim yang handal, yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, dia harus punya ketampilan berkomunikasi dengan tim secara baik, mampu menyampaikan ide gagasannya dengan cara-cara komunikasi yang efektif. Langkah yang keempat, seorang pemimpin dituntut, dia bisa melakukan kegiatan dengan cara berdasarkan ambisi yang tinggi. Memiliki ambisi yang tinggi, bukan berarti dia ambisius. Ini hal yang berbeda. Dia sebenarnya ambisi, tetapi tidak boleh ambisius. Inilah merupakan persahatan yang keempat. Dan yang kelima, mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan cepat pada waktunya, pada saat dibutuhkan. Tidak semua orang berani mengambil keputusan pada waktu dibutuhkan. Itulah tugas utama seorang pemimpin, berani mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Dan yang keenam, pemimpin tidak boleh mudah putus asa, tidak boleh gampang patah arang, tidak boleh mengeluh di tengah jalan. Namun dia harus tegar, konsisten dalam menjalankan tugas-tugasnya. Itulah enam hal yang kami sampaikan. Mari bersama-sama kita berusaha menjadi, diri sendiri yang profesional, yang cemerlang, menjadi seorang manajer, menjadi seorang pemimpin, yang memiliki jiwa kepemimpinan yang efektif. Saya Suharno dari Amalya Consulting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.